Baik Bapak Ibu kita lanjut materinya tentang JavaScript ya Sebelumnya kita belajar tentang layouting Sekarang kita belajar tentang JavaScript Saya punya contoh seperti ini Saya punya button Tulisannya klik Jadi ketika user mengklik button tersebut Nanti akan ada tulisan nih Selamat datang di Probi TRPL misalkan Ini contoh JavaScript sederhana Nah ini kodenya seperti ini Saya punya HTML seperti biasa Saya buat HTML, hitnya, title dan sebagainya Kemudian disini saya punya function TRPL namanya Saya buat script seperti ini Script type text slash JavaScript Kemudian ketika saya buka tagnya Kemudian jangan lupa ditutup tagnya Kemudian di dalam text JavaScript tersebut Saya mempunyai function namanya TRPL disini Namun untuk namanya tidak mesti harus TRPL ya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu kalau misalkan Mau diganti dengan nama yang lain silahkan Namun harus konsisten ketika functionnya namanya TRPL Misalkan ya ketika dipanggil juga harus TRPL Kalau dia berbeda itu tidak akan bisa kepanggil Oke ini saya punya function TRPL Saya buka kurung seperti ini Kemudian saya punya alert Kayak notifikasi Saya tulis disini selamat datang di Selamat datang di Polmanbabel ya Misalkan ya disini Polmanbabel Beri teknik Manufaktur Negeri Langkah berhitung misalkan ya Kemudian saya punya tipe button Value nya tulisannya adalah klik Kemudian disini ada keywordnya adalah on klik Jadi ketika Ketika user mengklik Button tersebut dia akan mengacu ke on klik ini On klik Nah yang dia acunya adalah function TRPL ini Jadi ketika di klik buttonnya Dia akan mengacu ke function TRPL Nah function TRPL ini apa yang akan di eksekusi Yang akan di eksekusi adalah alert disini Alert selamat datang di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Blitong Nah hasilnya seperti ini Seperti yang ini Seperti ini hasilnya Jadi ketika saya klik Selamat datang di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Blitong Nah ini penggunaan javascript Yang masih sederhana ya Function Kemudian saya punya PC nya adalah sebuah alert Kemudian saya punya button Saya punya on klik disini Mengacu ke function tersebut Ini yang pertama Silahkan Bapak Ibu dicoba Oke yang selanjutnya Kita akan lanjut lagi Tentang variable ya Variable di javascript Saya buat contohnya seperti ini Jadi saya punya tabel Seperti yang kita pelajari di minggu sebelumnya Kita buat table Kemudian kita buat TR dan TD nya Kemudian ada tulisan Daftar ujian Pemograman web Web design Misalkan D4 D4 RPL ya D4 RPL Misalkan Daftar ujian WBD D4 Extensi RPL ya RPL Elektro Elektro Nah ini call span Masih ingat Bapak Ibu Call span Gunanya untuk apa Masih ingat kan ya Nah disini saya buat Call span nya 4 Kemudian kemudian Disini untuk nilai ujian Saya call span nya 2 Kemudian saya punya Ininya nilai ujian Kemudian nilai ujian nya Ini nanti akan di input oleh user Oleh user Kemudian saya punya ID Dengan ID namanya adalah nil1 Misalkan nil1 ya Misalkan nil1 ya Nil1 saya buat ZS nya 20 Kemudian disini ada status nih Nah nanti Nilai yang dimasukkan oleh user Akan di cek nih Kira-kira Si user ini lulus atau tidak Berarti saya punya ID nil Disini nil1 Kemudian disini saya punya status Ininya span Saya ngacunya ke ID status disini ID status Jadi saya punya ID nil Nil1 dengan ID status Nah setelah table nya saya buat Kemudian di bawahnya saya buat button Sebuah button Dimana tulisannya adalah cek status Tulisan button nya adalah cek status Nah on click nya dia akan mengacu ke function Dengan nama cek disini Nama function nya cek Kemudian saya buat nih Fungsi cek ini apa sih Nah saya buat function nya seperti ini Script nya Jadi saya punya script Tipe text javascript Kemudian saya tutup Kemudian disini saya punya function cek Nah yang akan di eksekusi adalah seperti ini Jadi yang pertama adalah Saya punya variable nil1 Jadi gak mesti nil1 ya Bapak Ibu ya Kalau misalkan mau nama yang lain silahkan Tapi konsisten ketika ini nil1 Disini juga harusnya nil1 Kalau misalkan ini nilai misalkan Berarti disini juga harus nilai Nah saya punya variable nil1 Sama dengan document.getElementById Disini ada keyword adalah getElementById Nah ID yang saya buat pada inputan yang tadi Adalah nil1 namanya Nah ini yang ini Ini akan ngacu kesini Yang ada disini nih Nah nil1 yang ini Jadi kalau misalkan ini namanya nil Nilai-nilai misalkan Atau nilai-nilai satu Misalkan ada nilai satu Nah disini juga harus nilai satu Harus konsisten Nah dimana ID ini Nilainya akan ditampung ke variable nil1 Yang ini Nah ditampung kesini Value nya akan ditampung Kedalam variable nil1 Berapapun nilai yang dimasukkan oleh user Nah kemudian disini ada Saya punya kondisional disini Jika nilnya lebih dari sama dengan 70 Maka saya akan document GetElementById status Saya innerHTML Jadi nanti akan ada tulisan Dengan tulisan lulus Dan backgroundnya ada berwarna hijau Jadi backgroundnya berwarna hijau Kemudian ada tulisan lulus Nah status ID ini Ini ngacunya yang kesini Disini Bapak Ibu Nah disini Span yang ada disini Bapak Ibu Nah ini ngacunya disini Jadi kalau misalkan ini namanya berbeda Ya gak bisa ke panggil Jadi harus sama Antara ini dengan yang ini harus sama Jadi jika misalkan nilai yang dimasukkannya Lebih dari 70 Maka dia akan lulus Misalkan nilainya 80 Atau 90 Atau 70 Dia akan lulus Nah namun kalau misalkan nilainya Di bawah 70 Maka dia akan gagal Dan akan backgroundnya akan berwarna merah Nah ini Nah jadinya seperti ini Silahkan Bapak Ibu Tadi coba ya Di rumah masing-masing Jadinya seperti ini Eh bukan Sebentar Ini filenya adalah Latihan 2.html Latihan 2.html Berarti yang ini ya Nah ini masukin nilainya nih Misalkan nilainya adalah 60 Nah kalau 60 berarti dia gagal Gagal Warnanya warna merah Seperti conditional yang ada disini Jika nilainya di bawah 70 Maka dia akan Akan berwarna merah Backgroundnya berwarna merah Dan tulisannya adalah gagal Disini gagal Gagal disini Nah namun kalau misalkan inputannya lebih dari Atau sama dengan 70 Maka backgroundnya akan berwarna hijau Dan ada tulisan ulus disini Nah disini Misalkan nilai yang dimasukkan adalah Misalkan 90 Misalkan ya Ketika saya cek status Nah berarti kan ketika saya klik Dia akan ngacu ke function On click Ini Eh on click check Nah akan ngacu ke sini Nah dia akan ngecek Muka akan berwarna hijau Dengan tulisan ulus Nah silahkan Bapak Ibu dicoba Di rumah masing-masing Jadi saya punya function check Podingannya seperti ini Kemudian saya melakukan pengecekan Sini Kalau dia lebih dari tulisan ulus Dan berwarna hijau Namun kalau di bawah 70 Maka gagal akan berwarna merah Silahkan kita buat dulu Bapak Ibu Nah setelah ini sudah dibuat Scriptnya Fungsinya sudah dibuat Kemudian dibuat table Buat table Seperti ini table-nya Table-nya seperti ini Kemudian pas di inputan text-nya Saya punya ID nil1 Nanti jangan lupa Bapak Ibu Nil1 Kemudian untuk menampilkan hasil Saya punya span ID-nya status Ini ID-nya status Ini tujuannya adalah untuk menampilkan Dia lulus atau tidak Warnanya hijau atau warna merah Kemudian table-nya saya tutup Kemudian saya punya button Kemudian tulisannya adalah value Value-nya adalah check status Terus kliknya mengacu kepada Fungsi check tersebut Nah silahkan Bapak Ibu Coba di rumah Terima kasih ya Silahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton